ya guys selamat datang lagi di channel besotek TV dan pada video kali ini aku bakalan unboxing sebuah paket yang cukup gede kalian bisa melihat sendiri di sini ini unboxing cukup besar sampai meja unboxing itu hampir tidak muat ya masih bermuat sedikit sih Oke tuh ini bener-bener tebal dan berat dan isi dari paket ini adalah sebuah printer jadi karena aku tuh sekarang sangat membutuhkan printer untuk pekerjaan jadi aku memutuskan untuk beli sebuah printer dan printer printer ini tuh sudah all-in-one ya jadi bisa untuk print scan dan copy atau fotocopy Oke kita lihat seperti ini penampakannya guys Wow ya cukup berat cukup besar ini adalah printer merek XP yaitu the setting advantage jadi ini tuh udah cukup irit kalau digunakan untuk ke print ini serinya 2336 warna putih untuk seri 2336 itu kalau nggak salah ada tiga seri yang pertama sama putih violet sama hijau ya kemudian disini untuk apa ya fitur disini bisa untuk cetak print scan dan copy dengan mudah mungkin akan aku bahas di video selanjutnya karena di video ini itu kita fokus ke unboxingnya saja oke kemudian disini juga ada penyiapan sederhana dari PC simple setup from visi kualitas tinta HP asli yang dapat anda yang anda andalkan jadi untuk cetakannya sendiri ini cukup bagus menggunakan tinta HP asli ya serinya 682 ya untuk kemasannya seperti ini guys tuh huh ini cukup berat dan disini ada lubang ya tahu ini mungkin dari ekspedisi semoga aja tidak rusak kalau misalkan rusak ya mungkin bisa diklaim garansinya oke langsung aja kita lihat ke sisi belakang konektivitasnya itu port USB tintanya original vivid sesuai untuk domain sehari-hari oke jadi ini cocok banget untuk kalian yang misalkan nge-printnya itu nggak terlalu banyak tugas kuliah kantoran yang nggak terlalu sering nge-print jadi ini cocok untuk home industri ya bukan untuk kantoran atau fotokopian karena misalkan kalian digunakan untuk fotokopian bakalan boros ya harga dari tinta HP yang original itu cukup tinggi costnya jadi harus awet-awet ya oke disini sudah terbuka paket yang didapat tentu saja driver driver CD driver kartu garansi dan buku petunjuknya oke sekarang kita melihat ke produk lainnya disini itu adalah colokan power oke colokan power kemudian ini colokan USB portnya yang akan disambungkan nanti ke PC kemudian disini tintanya ada dua guys biasanya itu warna gelap dan juga warna warna hitam dan warna warni ya yang ini tuh black hitam dan itu tuh yang satunya itu tricolor jadi ini untuk print warna dan ini untuk print hitam dan ini adalah produk utamanya guys mari kita buka seperti apa bentuknya langsung saja kita angkat oke untuk pengangkatannya ini emang agak ribet karena cukup besar jadi iya penting pelan-pelan jangan sampai jatuh guys ini jatuh nggak jadi pakai nge-print nanti oke jadi pastikan ketika kalian ingin apa ya membuka box itu harus berhati-hati oke ya ini printernya sudah terlihat wow huh ini mungkin di sisi baliknya guys iya seperti ini penampakan dari xp2336 berwarna putih oke kita lihat dulu oke kita lihat dulu unitnya seperti ini ukurannya tidak terlalu besar hmm seperti ini guys tampilannya ini masih dibungkus menggunakan plastik oke langsung aja kita kletek aja guys hmm huh ini adalah hal yang paling disukai oleh youtuber unboxing guys pengletekan oke oke disini tuh warnanya tuh putih eh apa ya putih doff bukan yang glossy ya doff dan disini tuh ada tombolnya beberapa tombol power on dan untuk bawah ini tuh crawlernya guys oh ini gak bisa kelihatan kamera ya oke kita shooting agak kebawah nah seperti ini ini untuk ngatur apa ya kertasnya ya mungkin seperti ini jadi misalkan kalian gak terlalu butuh extend tidak perlu ditarik ya ini sebenernya bisa dilepas seperti ini kita bisa ditutup ke angkat ya cukup simpel untuk penggunaannya kemudian disini itu untuk scan ya mungkin akan aku bahas di video selanjutnya aja karena cukup panjang dan tutorial pemasangannya bakalan di video yang akan datang aja jadi bagi kamu yang penasaran tentang printer satu ini jangan lupa untuk klik subscribe channel Bistotek TV oke disini portnya guys ini port power dan ini port untuk apa ya yang akan disambungkan ke PC nanti oh iya ini tuh untuk kertasnya guys lubang untuk kertas bisa ditutup seperti ini jadi ini unik nah nanti bakalan seperti ini ya untuk kertas sendiri tuh masih standar guys kertas standar kertas biasa kertas kerjaan A4 bisa juga untuk cetak foto mungkin untuk info lebih detailnya akan aku bahas di video selanjutnya aja karena cukup panjang nanti durasinya oke untuk pemasangannya juga aku juga belum tahu guys setelah aku baca buku petunjuknya mungkin akan aku update lagi aja oke cukup segini dulu aja video unboxingnya dan jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa klik like komen dan bagikan video ini ke temen kalian oke sampai jumpa di video Bistotek selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sebelumnya tapi